Setelah memperkenalkan beberapa karakter utama melalui film solo-nya, tahun 2012 akhirnya MCU memutuskan untuk mempersatukan mereka semua melalui film The Avengers. Salah satu momen yang paling menarik perhatian dari film tersebut adalah menampilan cameo dari sosok Thanos. Setelah beberapa kali hanya tampil sebagai cameo, barulah di tahun 2018 setelah semua utusannya gagar melakukan tugasnya, dia memutuskan untuk turun tangan sendiri di film Avengers Infinity War. Iya, 6 tahun dia cuma mondar-mandir sebagai cameo. Setelah melewati beberapa fase, tibalah sekarang kita pada fase kelima MCU. Di fase ini, sosok Kang deken kerelah yang kabarnya akan menjadi The Main Villain. Menariknya, sosok Kang ini langsung dimunculkan pada film pertama fase kelima, Ant-Man Quantum Mania. Ada apa ini? Seperti itukah film Ant-Man sampai-sampai berhak untuk memunculkan The Main Villain fase kelima di filmnya, yang mana biasanya main villain hanya muncul di film-film Avengers. Quantum Istilah fisika yang baru gue ketahui setelah nonton film Ant-Man 2. Di universe-nya Marvel, alam quantum bisa menjadi jembatan untuk menuju titik waktu tertentu jika kita tahu cara menafigasikannya. Ternyata, bukan Tony Stark doang yang mampu membuat mesin waktu tersebut. Salah satu bocah dari masa depan bernama Nathaniel Richard, a.k.a. Kang deken kere berserta varian-variannya, ternyata juga berhasil menemukan mesin waktu di masa depan yang kemudian digunakan untuk menaklukkan berbagai peradaban. Dari fakta tersebut, tentunya kita bisa menilai bahwa sosok Kang ini udah kata banget yang namanya sama alam kuantum. Karena Kang sama Ant-Man dan keluarga udah sama-sama berpengalaman sama alam kuantum ini, maka rasanya tidak ada cara yang lebih tepat untuk memasukkan Kang deken kere ke timeline MCU sekarang, selain melalui film kuantum mania ini yang notabene menceritakan tentang alam kuantum. Dan jika kemunculan Kang di film pertama fase kelima ini sukses, maka penonton akan terus-terusan penasaran dengan apa yang terjadi berikutnya, sehingga besar kemungkinan penonton akan terus kembali dan kembali ke setiap proyek Marvel di fase kelima ini. Tetapi, kalau kemunculannya di film kuantum mania ini fail, maka keseluruhan film dan series fase kelima bahkan fase keenam bakalan kehilangan daya tarik penonton. That's why, film kuantum mania ini harus punya perhatian lebih dari pengurus MCU sejak mereka memutuskan untuk memasukkan Kang deken kere ke film ini. Daya tarik penonton terhadap kuantum mania ini juga semakin meningkat dengan eksplorasi lebih mendalam terhadap alam kuantum. Alam kecil yang diselemuti misteri, alam di mana hukum fisika, biologi, kimia, matematika, dan IPS tidak berlaku sama sekali. Multiverse memang menjadi tajuk utama fase kelima, Tetapi secara sekilas, orang udah ngerti bagaimana konsep multiverse tersebut. Setiap individu itu sama-sama aja intinya. Tapi alam kuantum, masih menyimpan sejuta misteri yang mungkin baru akan terjawab semua di film kuantum mania ini. Selakanya, Skorling yang pembawaannya selalu riang dan humoris tersebut sepertinya akan kembali merasakan hal yang mengerikan di film kuantum mania nantinya. Dan hal ini tentu akan semakin meningkatkan rasa penasaran para penonton. Mereka bakalan beranggapan jika orang yang santai seperti Ant-Man aja bakalan bonyok seperti ini, tentu musuh yang bakalan dihadapi para superhero Marvel di fase kelima ini tidak main-main sama sekali. Dan hal tersebut tentu meningkatkan daya jual proyek-proyek MCU ke depannya bagi para penonton. Penampilan Kang di film pertama fase kelima MCU juga bisa membantu memperluas cerita mengenai multiverse yang notabene menjadi fokus utama MCU di fase kelima ini karena Kang The Kidgeral, beserta varian-variannya, juga mampu untuk berpindah universe dan mampu berkomunikasi antar varian-variannya. Dan seperti yang udah kita ketahui, perpindahan universe ini bisa menyebabkan inkursi. Avengers Secret War menjadi salah satu film paling ditunggu-tunggu para penggemar Marvel. Berdasarkan hasil googling, Avengers Secret War akan berlangsung di sebuah planet bernama Battleworld. Kenapa di sana? Karena seluruh universe yang ada telah mengalami inkursi. Memang berdasarkan komik, Dr. Doom, Dr. Strange, dan Demolacleman lah yang dikambing hitamkan. Tapi prediksi gue, nantinya justru Kang lah yang akan mengarahkan semua menuju Secret War disebabkan kemampuannya untuk berpindah antar universe yang ujung-ujungnya menyebabkan banyak inkursi. Quantumania juga berani untuk mengambil konsep yang berbeda dari film-film sebelumnya. Kalau sebelumnya yang namanya villain itu selalu menjadi lawan, kali ini justru diajak jadi kawan. Tentunya hal ini bisa menjadi udara segar bagi para penonton film-film MCU yang udah terlalu lama melihat fenomena ujung-ujungnya penjahat pasti kalah. Alias ketebak. Tapi kalau konsepnya seperti ini, tentu para penonton akan lebih susah untuk menebaknya. Terakhir, kira-kira menurut kalian siapa yang akan mengambil peran besar terhadap keselamatan universe di fase kelima ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kira-kira menurut kalian di kolom komentar.